Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... dan komunitas ini. Jadi siapa aja silakan dengan apa aja ya maksudnya yang bisa ikut bantu. Ngajar hayu, yang bisa SHARE ilmu yang lain hayu. Termasuk juga siapa yang seperti gini, oh makan ya setiap hari kalau ada tamu-tamu yang datang. Boleh nggak bulan ini deh saya kirimin berasnya? Atau ya 15 tahun berjalan dengan keadaan seperti itu. Buktinya bisa survive? Bisa survive. Oke karena kan dengan saat ini kondisinya 150 anak, terus kemudian ada sejumlah guru dan pasti ada juga staff, administrasi, itu kan butuh biaya operasional yang relatif tidak sedikit. Ya saya juga harus produktif. Nah produktifnya itu seperti apa sih Mbak? Apakah melibatkan anak-anak pemulung ini juga? Ya melibatkan juga seluruh warga belajar sekolah kami. Seperti kita bikin ada sabun, sabun cuci tangan, sabun cuci piring. Karena itu adalah produksi sendiri yang kita tidak bisa juga jual karena harus dengan izin bom segala untuk kepentingan sendiri. Dan bisa tuh misalnya orang tuanya atau warung-warung beli. Dan ini juga mengajarkan anak-anak untuk produktif di samping juga untuk berwira swasta. Mereka ngitung kan jadinya. Dan sebetulnya kan kita bisa lihat di Google atau kita bisa tanya anak-anak di fakultas perguruan tinggi. Bikin sabun itu kan gampang sebetulnya. Atau kita mendaur ulang. Mendaur ulang kertas, bikin kartu, bikin apa aja. Kita bercocok tanam. Semua yang memicu anak-anak itu untuk tidak konsumtif. Karena kita ini sekarang krisis ya. Anak-anak itu kebanyakan konsumtif kan. Gimana caranya produk itu memang susah kita harus ikut juga. Di samping itu juga bermain musik. Bermain musik ya. Dan musik yang saya pilih itu kebetulan angklung. Dan dari situ juga kan kita menerimalah kalau ada yang butuh performance untuk angklung kita. Nah, sekolah itu sendiri juga kita akhirnya produktif dengan seperti itu. Jahit-menjahit, melukis, apa aja. Sehingga mereka punya banyak skill ya. Bisa dimanfaatkan secara langsung. Di samping nanti ada bagi hasil. Nah, itu kembali lagi ke sekolah. Saya tadi sempat, apa namanya, sempat surprise karena muridnya itu sampai 150. Dari kelas 1 sampai kelas 9. Rasa-rasanya sih mungkin awal-awal tahun tidak sebanyak ini pastinya mbak ya. Apakah sempat ada kesulitan gitu menarik anak-anak di sekolah? Ya mungkin karena dari mulut ke mulut juga ya, akhirnya mereka mau datang dan memang gratis. Jadi ya mungkin itulah satu kemudahan. Samping gratis, diantar jemput, mungkinnya semua orang juga bilang, kok manjain sih? Saya bilang, mungkin yang sebetulnya yang ingin mereka sekolah itu aku. Mungkin mereka itu hanya anak-anak yang senang kan berkumpul sama temen-temennya, belajar sesuatu bersama melakukan aktivitas. Daripada ikut orang tuanya mulung gitu kan. Jadi ya saya juga harus mengusahakan maksimal supaya mereka itu nyaman gitu. Kalau dari orang-orang tua mereka apakah support semua? Akhirnya orang tuanya support karena nomor satu adalah anak-anak ini kan bantu mulung itu. Sebetulnya kan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri kan. Nah kebutuhannya apa sih? Makan. Kita kasih makan. Pulang sekolah kamu bantu orang tua dan dapat apa namanya perolehan dari hasil itu. Untuk makan malam kamu juga gitu kan. Jadi ya membantu sebenarnya. Akhirnya lama-lama support banget. Orang tuanya support sekali. Sebetulnya saya juga baru bikin sebagai satu penelitian kecil-kecilan gitu ya. Memang susah. Karena anak-anak itu sampai kelas 6 lah ya. Umur-umur 11. Sebelum mereka akil balik. Mereka tuh sangat anak-anak. Nyenengin. Gitu. Tapi begitu mereka akil balik. Anak-anak seperti ini langsung berubah. Yang ingin bebas. Masa pubertas lah ya. Ingin bebas. Ingin. Dimana orang tuanya juga tidak bisa lagi menghandle mereka. Orang tua disitu selalu bilang gini. Ih anak-anak saya mas sekarang galakan dia daripada kita. Yang gak bisa dilarang mejeng-mejeng. Ya kayak begitu lah. Dengan sendirinya ya mereka lepas kontrol kan. Jadi ya tingkat keberhasilan mereka keluar dari sikel itu gak banyak. Sampai saat ini dari tahun 2001 kalau saya hitung itu mungkin satu tahun itu dua orang. Satu tahun dua orang. Yang bisa mentas. Bisa mentas menurut saya itu yang begini tidak kembali lagi ke komunitas pemulung. Atau menjadi pemulung. Yang kedua mereka tidak kawin di usia yang belasan. Itulah parameternya. Jadi ya cuma 30 anak. Yang sekarang masih bekerja di garment. Masih bekerja di salon. Apa kecantikan ya. Masih juga ada yang kuliah. Ada juga yang ikut bantu ngajar saya. Jadi guru musik. Ya seperti itu. Artinya masih ada pekerjaan rumah lagi ya. Bagaimana kemudian mengoptimalkan mereka setelah mereka lulus dari sekolah kami. Mbak Irina kita masih akan berbincang sesaat lagi di segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami Female Zone. Segera kembali sesaat lagi.